Membangunkan piksel itu pekerjaan paling susah. Bangun ya! Segera bangun! Sejak stay at home, kok jadi males-malesan begini? Bunda mesti cari akal nih. Bunda mau pakai fitur daily schedule? Bunda membuat piksel lebih produktif di rumah selama dia stay at home. Ayah, bangunin piksel. Ini Bunda lagi nyiapin sahur. Iya, Bund. Bangunin piksel. Iya, Ayah. Bangunin piksel ya. Membangunkan piksel itu pekerjaan paling susah. Ayah pun harus menggunakan banyak cara supaya piksel bangun. Apakah berhasil? Coba pakai kentongan. Piksel, bangun ya. Wah, kentongan tidak berhasil. Sekarang coba pakai pengeras suara. Kepada kakak piksel untuk segera bangun supaya makan sahur. Oh, no. Ternyata gagal juga. Ya, semuanya tidak berhasil. Kok Ayah jadi ikut ngantuk ya? Lah, kok malah tidur dua-duanya? Disuruh bangunin piksel, Ayah malah ikut-ikutan tidur. Bunda punya cara nih buat bangunin mereka. Pasti mereka bangun. Sahur ya? Iya. Aduh, malah ikut tidur. Piksel. Ini sahur. Itu sahur. Iya, udah jam tiga. Ayo, sahur ya. Piksel, piksel. Sejak stay at home, kok jadi males-malesan begini? Tidur-tiduran melulu. Ya ampun. Jam berapapun. Dimanapun. Molar aja. Disuruh latihan keyboard. Nah, malah tidur aja di keyboard. Kelamaan di rumah, anak-anak jadi bosan. Bunda, mesti cari akal nih. Supaya anak-anak tidak bosan dan tidak males-malesan aja di rumah. Nah, ini solusi bunda. Bunda mau pakein piksel jam AIMO supaya piksel tidak males-malesan lagi. Bunda mau pake fitur daily schedule untuk mengatur kegiatan piksel sehari-hari. Supaya piksel lebih disiplin dan bisa melakukan banyak aktivitas yang tidak membosankan. Sekarang, bunda mau membuat jadwal kegiatan sehari-hari piksel di AIMO Watch Phone. Settingnya pada aplikasi AIMO pada HP orang tua. Kemudian, kita cari menu daily schedule. Nah, disini kita buat jadwal schedule hari-hari. Get up. Time. Kita setting jam 3.30. Confirm. Dia akan muncul. Training class piksel biasanya ada kegiatan mengejarkan tugas dari Google Classroom. Dari ibu guru. Kita buat jam 10.00. Save. Nah, disini ada schedule jam 10.00. Training class. Kegiatan bermain. Jam 4.00. Sore. Save. Nah, ini jadwal kegiatan sehari-hari piksel yang sudah bunda buat. Supaya piksel kegiatannya bervariasi dan tidak membosankan. Semoga berhasil ya. Bunda membuat piksel lebih produktif di rumah selama dia stay at home. Piksel, sini dulu sebentar. Iya, bunda. Bunda, ada apa? Bunda, lihat kamu sejak di rumah males-malesan. Tidur-tiduran aja. Iya, bunda. Abisnya bosen. Tidak ada kegiatan apa-apa di rumah. Nah, mulai sekarang piksel rajin pakai jam AIMO-nya. Bunda sudah setting daily activity di jam AIMO kamu buat mengatur semua kegiatan kamu selama sehari-hari. Wah, ternyata bisa menyetting daily activity di AIMO WatchPone ya? Wah, asik dong. Iya, piksel. Jadi, semua kegiatan kamu sudah ada di daily schedule di AIMO WatchPone. Nanti, AIMO WatchPone kamu, dia akan berbunyi alarmnya pada jam-jam tertentu sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah bunda buat ini. Jadi, kamu harus disiplin ya. Oke, siap bunda. Aku akan disiplin mengikuti daily schedule-nya. Ini jam AIMO aku. Mulai sekarang, aku akan disiplin dan produktif. Pagi ini, jadwalku adalah olahraga. Pagi-pagi gini, aku dan Aderex mau olahraga dulu, teman-teman. Di luar. Nanti, aku akan hitung langkahku pakai AIMO WatchPone aku. Coba aku lihat langkahku sudah berapa. Kita pencet langkah. Wow, teman-teman. Langkahku sudah 1690. Ayo kita tambahin lagi yuk. Kita buka AIMO-nya. Poncet. Poncet. Wow, teman-teman. Lampahku sudah 2066. Eh, tunggu. Wah, ternyata sudah jadwal aku tidur siang, teman-teman. Yaudah, aku tidur siang dulu. Aku akan tidur di tenda di halaman rumah. Itu tenda miniku, teman-teman. Aku akan mendengarkan dongeng dari jam AIMO WatchPone. Kita buka fitur Himalaya, teman-teman. Ini dia. Kita bisa mendengar dongeng-dongeng atau storytelling, teman-teman. Banyak banget, teman-teman. Ada cerita prinses. Ada Cinderella. The Little Mermaid. Aku mau dengerin dongeng The Little Red Riding Hood. Once upon a time, they lived on the borders of a great forest. A woodman and his wife had one little daughter. A sweet child. Whom everyone loved. She was a joy of a father and mother's heart. Wah, seru banget, teman-teman, ceritanya. Aku jadi ngantuk, nih. Nah, di sini juga ada musik to sleep, teman-teman. Jadi, bisa mendengarkan musik pengantar tidur, teman-teman. Alarmnya bunyi, nih, teman-teman. Sekarang saatnya bermain. Kita akan bermain air. Itu dia. Teman-teman, aku bermain air dengan I'm a watch phone. Karena, I'm a watch phone itu anti-air. Nih, aku masukin, nggak apa-apa, nih. Ini masuk. Kita angkat dan kita nyalain. Masih tetap nyala, teman-teman. Yeay! Teman-teman, sekarang saatnya menggambar, teman-teman. Ini hobi favoritku. Sekarang sudah sore, sudah mau buka puasa. Tapi sebelum aku mau buka, aku mau telpon mbah aku dulu. Mbahku dari Jawa. Halo, mbah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pixel mau mengucapkan selamat berbuka puasa. Ya, makasih. Sama-sama. Mbah mau buka puasa dengan apa? Masak sayur kangkung sama ayam goreng. Hmm, enak, ya. Pixel makan pakai apa? Ayam goreng sama nasi. Assalamualaikum. Dadah. Sudah buka puasa, teman-teman. Alhamdulillah. Selamat berbuka puasa, teman-teman. Sekarang aku mau makan corn dog. Teman-teman, aku juga bisa belajar dengan I'm a Watch Pond loh. Kita bisa belajar bahasa Inggris di Happy World. Ini dia, I'm a Happy World. Kita mulai. Ready? Go! Kucing Cat, Harimau Tiger, Melakukan Do, 8 Age, Apa What? Seru juga ya, teman-teman. Sekarang, skor aku ada 47. Sekarang, kita mau belajar matematika menggunakan IMO. Pakai fitur Arit Master. Baik. Benar. Salah. Benar. Berapa ya? Oh, benar-benar. Oke. Seru banget ya, teman-teman. Hai, apa kabar nih? Sihat dan tetap kece, dong. Ramadhan sekarang di rumah doang. Kamu ngapain aja? Ya puasa dong, tapi tetap belajar, bermain, dan banyak aktivitas seru lainnya. Oh, itu tuh gimana sih? Ya, kita harus pintar bagi waktu. Tapi, kalau siang hari, perut aku suka lapar, keroncongan gitu. Nah, biar nggak lapar, aku tidur aja deh. Benar-benar, aku juga sering tuh begitu. Aku juga main game bahasa Inggris dan matematika pakai jam IMO. Kalau aku sih, jadi sering video call sama kaki nenek pakai IMO watch phone. Apalagi pas buka puasa, biar kerasa kayak buka bareng gitu. Wah, kamu sering nenek ya? Semoga kamu nggak nangis karena nggak bisa mudik ke rumah nenek tahun ini. Nggak lah, ada-ada aja. Tapi, kamu puasa nggak? Pastinya dong, puasanya full seharian. Wah, hebat banget kamu, Ciara. Puasanya nggak bolong. Semoga aku bisa jadi kayak kamu ya. Ciara, ayo, katanya mau buka. Udah dulu lah, aku udah buka puasa. Ayo, follow Instagram Pixel Kenarekendis.